Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa asuhabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Pemirsa asma asma Allah Atau nama nama Allah yang maha mulia Kita mendoakan sesuatu untuk mendapatkan Ijabat Allah adalah melalui asmanya Menyebut asmanya Kali ini kita akan membahas nama Allah al-aliyu Yang maha tinggi Kalau tinggi biasanya karena ada rendah Kemudian lebih tinggi Kalau kita diukur Ketinggian yang sifatnya fisik Kita bisa melihat dari bangunan Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 Itu adalah ketinggian Tapi ketinggian yang tidak sifatnya fisik Ada berupa derajat Seperti hanya keilmuan seseorang Bisa dari ibti da'iyah, sanawiyah, aliyah, S1, S2, dan S3 Itu adalah derajat-derajat di dalam klasifikasi keilmuan Yang di dalam pendidikan formal Meskipun tidak pasti yang pendidikan formal itu menunjukkan Yang lebih tinggi Akan lebih pintar daripada yang di bawah Tapi itu serata Tapi bagaimana dengan derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah al-aliyu yang maha tinggi Allah tentunya Kalau kita al-aliyu ketinggian menurut kita adalah Tinggi derajatnya di hadapan Allah Mungkin dari kita orang biasa Kemudian adalah ulama Kemudian para nabi, ambiya Kemudian adalah para rasul Itulah tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi Tapi semua itu yang sifatnya nisbi Semuanya adalah makhluk Allah Dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain Tapi ketinggian yang tidak ada lebih tinggi lagi Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dibidang apanya Tapi bukan fisik Karena Karena tidak ada yang sama Atau mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan dibayangkan kepada Allah tinggi itu adalah Seperti hanya ukuran orang tinggi Atau karena ukuran langit yang tinggi Bukan Allah yang maha tinggi Artinya di atas segala galanya Yang seperti apa Tidak boleh digambarkan Tidak boleh divisikan Menjadi mojasama Itu yang salah bagi kita Semua kalau kita sampai mojasama Oleh karena itu Kalau kita ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebutlah al-aliyu Ya aliyu Ya aliyu Ya kabir Ya Allah yang maha tinggi Mudah-mudahan kami ditingkatkan ilmu kita Ya Allah Ditinggikan ilmu kita Mudah-mudahan ditinggikan derajat kita Ya Allah Mudah-mudahan ditinggikan kedudukan kita Ditinggikan posisi kita Ya Allah Tetapi semata-mata Semata adalah untuk mendapat Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah sudah berjanji Barang siapa yang berdoa Dan menyebut nama Allah Allah akan memberikan Apa yang kita minta Dan kita minta kepada Allah Sesuai dengan nama Allah Kemudian kita minta tinggi Ya aliyu Minta kita agung Ya alimu Minta kita besar Ya kabir Kita minta mendalam Mendalami ilmu Ya khabir Maka kita Baca-bacaan di Asmaul Husna Itu menunjukkan apa Kita mengenal nama Allah Dan mudah-mudahan Allah memberikan tetesan itu Kepada hambanya Kita semua Yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maafu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh